Selamat malam Musma Arismayel, enggak? Malam ini gue rada sedikit beda ya, tadi kita udah nonton komik-komik yang lain itu kalau ngomong bertema ya Pak Wisben ngomongin kepahlawanan ya mungkin karena dia kangen sama teman-teman pejuangnya, ya udah tua kan? Ya, Akbar ngomongin olahraga sebetulnya liat ya kulitnya rada terbakar lah ya hitam sering olahraga mungkin, atau mungkin Ernest ngomongin bioskop karena sering impor film, oke Ya, enggak enggak, enggak, malam ini gue tidak akan berbicara tentang suatu tema atau suatu topik yang spesifik ya, gue ingin mengajak teman-teman disini untuk melihat ke sekitar kalau lu peka, lu akan sadar banyak hal-hal keseharian yang sebenarnya menjengkelkan, membuat lu kesel kan contoh deh, kesel gak sih lu kalau misalkan lu lagi ngantri lu harus ngantri ATM ngambil duit, di depan lu itu orangnya lama karena dia ngitung uang yang dia ambil itu ngapain lu ngitung uang yang lu ambil di ATM, ATM itu udah jelas banget itu mesin kan, lu pencet 100 ribu keluar 100 ribu, lu pencet 200 ribu keluar 200 ribu, ya kan buat apa lagi lu? hitung, emang ngefek, sekarang gue tanya kalau lu ngitung terus kalau uang yang lu ambil kurang, lu mau ngapain? hah? lu mau minta sama yang di belakang kurangnya gitu, misalnya lu mau ngambil 200 ribu gitu lu ngambil 50, 100, 150 anjir kurang ya bro, kurang gocap bro boleh gak? gak bisa kan? ya kan udah gitu kalau misalkan pun lu hitung terus ternyata uang yang lu ambil itu lebih gue ragu, emang lu mau balikin? misalnya lu mau ngambil 200 ribu terus abis itu lu ngitung lima puluh, seratus, 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 lima puluh lu terus, wah lebih gocap hehehe gak bakal kan? itu ngaselin banget orang yang di ATM terus ngitung duit terus yang kedua, kesel gak sih lu? kalau misalkan lu ngerasa dibohongin sama handphone lu sendiri lu ingat gak cowok-cowok rasanya ngedeketin cewek, terus SMS cewek lu deg-degan kan nungguin balasan SMS-nya bener gak? ya kan? udah dibalas belum? aduh belum, udah dibalas belum? aduh belum, ya kan? terus akhirnya lu taruh tuh handphone lu tinggal tiba-tiba handphone lu bunyi yes, SMS gue dibalas begitu lu liat iklan provider bete gak sih? iya kan? bete banget kan? terus ada lagi yang bikin lu kesel kesel gak sih lu? kalau misalkan lu harus ngobrol sama orang yang menarik mungkin cantik, ganteng gitu ya tapi di giginya nyelip cabai sama lu itu memecah konsentrasi kan? gue bingung harus memperhatikan omongan dia apa cabai di giginya dan gue lama-lama ngerasa jangan-jangan cabainya yang ngobrol sama gue halo Rian halo udah gitu kadang merah doang cabai kadang kayak bendera Indonesia merah putih cabai sama nasi kadang bendera Jamaika merah kuning hijau ya kan? cabai jago sama bayem itu cici banget gitu terus gue gak ngerti terus gue lebih gak ngerti lagi kesel gak sih lu sama orang atau lu punya temen yang hobinya ngaca melulu iya kan? iya kan? kesel kan lu? kesel kan lu? jalan kemung liat kaca dikit ngaca ke restoran liat gelas ngaca dan orang yang suka ngaca yang paling nyebelin adalah orang yang dengan pedenya ngaca di kaca mobil lu padahal lu dalam mobil pernah liat gak lu? gue gak ngerti banget terus gue lebih kesel lagi kesel gak sih lu sama orang yang latah ngikutin tren latah ngikutin tren satu orang foto pake kamera lomo semua foto pake kamera lomo lu tau kamera lomo kan? itu menurut gue kamera curang tau gak lu? kenapa? karena lu mau foto kayak apapun lu mau ambil fotonya kayak apapun ya itu keluar gambarnya warnanya tetep bagus terkesan artistik ya itu curang mungkin itu kenapa alasannya namanya kamera lomo lu mau jago lu mau gak foto lu bagus ya denger tuh terus ada lagi orang yang ngikutin tren sepeda fiksi ada yang main gak disini sepeda fiksi? sayangnya sayangnya ini oknum beberapa orang kebanyakan ya yang pake sepeda fiksi gak mau ngaku kalau mereka mengikuti tren padahal ngakuin aja maksudnya gue gini lu tau kan itu harganya berapa puluh juta dan lu tau bedanya fiksi dengan sepeda lain ya bannya tipis gak punya rem lu ngapain ngeluarin duit banyak-banyak beli sepeda gak punya rem coba coba dipikir pake otak kalau misalkan lu mencari kendaraan roda 2 yang gak punya rem ya apa bedanya sama gerobak sampah coba iya kan? dan memang tidak beda lu pernah liat orang yang naik sepeda fiksi kalau ngerem kayak gimana kadang gak punya rem ya kan? sekarang lu pernah liat gak? tukang sampah bawa gerobak diturunan mau ngerem gimana? sama kesel gua orang yang gak mau ngaku ngikutin tren terus yang lu kesel gak sih ngeliat petugas keamanan yang ngecek keamanan mobil ketika mobil ketika mobil itu memasuk mal atau gedung alasannya untuk keamanan tapi dia seperti gak niat kan selamat malam pak boleh dibuka bagasinya tut silahkan pak apa tuh itu apa lu tau dari mana itu ada bom atau ada narkoba cuman tut itu apa coba ya itu dan kadang-kadang mereka gak pake alat itu kan kadang cuman buka selamat siang pak boleh dibuka silahkan lu ngeliat apa sih disitu jangan-jangan orang ini cuman karena tau pembawa mobil itu cewek dia cuman ngeliat paha tau gak lu selamat siang pak boleh dibuka wow silahkan pak gak jelas banget tuh terus terakhir kesel gak sih lu ngeliat presenter infotainment investigasi yang berbicaranya berlebihan seperti ini iya kan itu lu tau gak sih kalau dia ngomong itu berlebihan mulutnya dimonyong-monyongin terus kalau ngomong selama satu jam kita akan membahas hal-hal yang dianggap tabu menjadi fakta yang sangat fenomenal dan penting untuk diperbincangkan maksud gue itu ngomong kayak mulutnya di lem tau gak emang mungkin lu dalam keseharian ngomong kayak gitu enggak kan lu kebayang gak presenter orang ini dia bilang kan kami akan mengupas segalanya dengan tajam setajam lu yang ngomong ya bukan gue loh lu yang ngomong ya bukan gue loh gue gak ngomong ya lu yang ngomong ya emang mungkin dalam keseharian lu kayak gitu misalnya presenter infotainment ini kejeblos kejeblos selokan gitu orang yang jeblos sakit tolong 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 nah dia gimana ini sebuah fenomena bisakah ini ditolong menjadi hal-hal keburu buntung kaki lu terus kalau lu turun dari bus gitu bang 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 turun bang kiri bang kiri bang bisakah kendaraan ini diberhentikan agar saya bisa turun dari sini lu udah kelewatan tiga terminal kalau udah kayak gitu terima kasih seren terima kasih terima kasih